PANGLIMA TNI SIAPKAN GENCARKAN OPERASI TERITORIAL HADAPI KKB Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto, menyebutkan bahwa kelompok kriminal bersenjata, KKB, menjadi salah satu persoalan yang masih terjadi di Papua. Hal ini disampaikan Agus Subianto saat berkunjung ke Jayapura, Papua, didampingi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Jumat, tanggal 8 Desember tahun 2023. Tak ayal, dalam penanganan gangguan keamanan yang disebabkan KKB Papua, Panglima TNI menyiapkan strategi hard approach. Dengan kata lain, apabila terjadi penyerangan dari pihak KKB dengan senjata api, maka akan dibalas dengan senjata api. Namun, strategi hard approach itu menjadi opsi terakhir bagi pihak TNI. Sebaliknya, Panglima TNI menegaskan bahwa penanganan Papua diprioritaskan menggunakan strategi soft approach. Namun, di samping itu semua, pihaknya akan lebih mengutamakan fokus memajukan bumi cenderawasi. Sebab, Papua diberikan anggaran yang cukup besar, Namun, masih terdapat beberapa kesenjangan. Oleh karenanya, ujar Panglima TNI hadir untuk membantu mempercepat pembangunan. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat Papua segera terrealisasi. Tak hanya itu, Panglima TNI memastikan sinergitas bersama Polri dan PUPR, serta instansi terkait lainnya menjadi hal penting yang terus akan dilakukan. Tak hanya itu, tantangan yang dihadapi ke depan berkaitan dengan kondisi musim penghujan. Berbagai antisipasi bencana alam harus sudah mulai disiapkan. Di Rinci Panglima, Pangdam telah menyiagakan dapur lapangan, water treatment, dan berbagai perlengkapan antisipasi bencana lainnya. Dengan demikian, kesiap siagaan apabila terjadi situasi kontingensi akan segera dapat dilakukan. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!